ya maaf maaf cuy ini ano apa namanya patagor 10.000 segini ini 10.000 cuy dia yang jualannya tuh di jualannya itu di belakang eh sebelahnya samping-sampingnya bilka sampingnya bilka cuy udah sering lewat udah sering lihat baru kali ini mampir cuy patagor nih ruang metros ya cuy di sebelahnya bilka supermarket pas di jalan ngagel jaya selatanya tuh wah rame bro ada temur puyuhnya terus harganya juga cuman 10.000 itu sudah jadi dia dia jual paketan ya dia jual paketan harganya 10.000 dua kali muter Kak Samurai dan setalu ngantri cuy akhirnya dapat juga cuy 10.000 dibungkus plastik ini cuy deket pintu keluar jalan pas naik mobil pokoknya samping lah samping jalan raya ngagel itu ya samping jalan raya ngagel depan mungkin bisa juga nggak tahu pokoknya di pokoknya bilka aja disitu cuy patagor harganya 10.000 sudah ada harganya bubunya tuh ada kacang-kacangnya gitu bubunya sih nih ini juga tepung goreng jadi Kak Samurai nggak minta saus sambal ya bumbu kacang aja jadi rata-rata tuh sambal jadi nulek aja begitu rata-rata tepung gorengnya sausnya lumayan enak kemtel-kemtel gitu katanya ada telur puyuhnya tapi dari tadi belum nemu kalau bumbunya enak manis manis-manis belum nemu emang enak puyuhnya bubunya pake puyuhnya pahit banget kentang goreng ini kentang goreng kentang goreng kentang di goreng ditepungin lagi cuy ini aja cuy 10.000 yang ngantri bolak-balik ini kentang juga nggak ada telur puyuhnya yang ngantri bolak-balik nggak berhenti-berhenti kentang lagi ini nggak ada telur puyuh jadi tepung goreng kentangnya dua terus terpunya satu kayaknya gitu lah komposisinya cuy ini ada satu lagi apa ini dua kentang gorengnya dua sorpunya dua bumbunya enak cepungnya lumayan bumbunya aku kenal bumbunya dulu nih bumbunya nih nah gimana ya dari belakang apa ya maaf 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 harusnya beri 30 tiga bungkus 30.000 nggak kerasa duis lilit enak tapi fungay se lam lam sum makan enak bersama samurai samurai makan-makan batakur sebelah bilka bilka ngakel semua orang udah tau lah bilka ada batakur situ selalu mangkal di situ fungay se lam lam sum banget ini kak samurai di jalan markir pinggir kali gara-gara pengen makan batakur doang cuy makan sambil nyopir nggak nyaman banget ya akhirnya berhenti di pinggir kali terus langsung cuy menghadapi batakur telur puyuh dan batakur kentangnya itu cuy cuy kopi hitam tanpa gula menetralisir semua rasa melupakan rasa yang pernah ada siap menerima rasa yang baru kopi hitam tanpa gula fungay se lam lam sum banget menikmati hidup setiap saat cuy nyeruput kopi hitam lagi kopi hitam tanpa gula menetralisir semua rasa yang pernah ada sehingga rasanya jadi kosong lagi cuy lalu bisa diisi dengan rasa yang baru nah itu fungsinya kopi hitam tanpa gula cuy mako mak